Intro Assalamualaikum anak-anak soli dan soliha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita pada hari ini Baiklah sebelum memulai pembelajaran Kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah Siswa mampu mengetahui penjumlahan dua bilangan caca Serta dapat mengidentifikasinya Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya Anak-anak pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah mempelajari tentang bilangan caca Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan bilangan caca? Bilangan caca adalah Bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya Nah, bagaimana cara menentukan penjumlahan dari dua bilangan caca? Misalnya, ibu guru mempunyai satu bilangan caca yaitu 127 Nah, pada bilangan 127 Penjumlahan berapa ditambah berapa yang menghasilkan nilai 127 Lalu, bagaimana ya cara menentukannya? Caranya seperti ini Yang pertama, tentukan secara bebas satu bilangan caca terlebih dahulu Misalnya, ibu guru ambil bilangan 100 Kemudian, untuk menentukan pasangan dari bilangan 100 Kurangilah bilangan akhir dengan bilangan yang sudah kita tentukan Contohnya seperti ini 127 dikurang 100 Maka hasilnya adalah 27 Jadi, dapat kita ketahui bahwa penjumlahan dari dua bilangan caca Dari bilangan 127 adalah 100 ditambah 27 sama dengan 127 Bagaimana? Bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk lebih mudah memahaminya Kita ulangi sekali lagi dengan menggunakan bilangan yang berbeda Dari hasil bilangan 127 Langkahnya masih tetap sama ya nak Kita tentukan satu bilangan bebas Ibu contohkan mengambil angka 77 Kemudian, lakukan langkah kedua Yaitu 127 dikurang 77 sama dengan 50 Jadi, dapat kita ketahui bahwa Penjumlahan penjumlahan dari dua bilangan caca Dari bilangan 127 yaitu 77 ditambah 50 sama dengan 127 Dalam menentukan penjumlahan dari dua bilangan caca Pada bilangan 127 Yaitu 100 ditambah 27 sama dengan 127 Dan 77 ditambah 50 sama dengan 127 Bagaimana anak-anak? Mudah kan cara menentukannya? Nah, untuk tugas pembelajaran pada kali ini Silakan anak-anak mengerjakan tugas pada buku tematik halaman 18 Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Baiklah, buku ruah hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh